Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya Amin Baik anak-anak hari ini kita akan belajar PPKN tema 3D subtema 1 Dengan materi pembelajaran hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Yang pertama kalian dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga Dengan mandiri dan percaya diri Yang kedua kalian dapat mengetahui macam-macam hak dan kewajiban Sebagai seorang anak di dalam keluarga dengan mandiri dan percaya diri Baik anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca bismillah barang-barangnya Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak bu guru akan memberikan penjelasan Materi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga Disimak baik-baik ya Baik anak-anak pembahasan kita yang pertama yaitu Pengertian hak dan kewajiban Perlu kalian ketahui Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan Yang selanjutnya yaitu hak sebagai anggota keluarga Di dalam keluarga yang disebut dengan anggota keluarga adalah anak Anak memiliki hak sebagai anggota keluarga yaitu Yang pertama mendapatkan tempat tinggal yang nyaman Yang kedua mendapatkan kasih sayang Yang ketiga mendapatkan pakaian Yang keempat disekolahkan Yang kelima mendapatkan peralatan sekolah Dan yang keenam diberi makan dan minum Pembahasan yang terakhir yaitu Kewajiban sebagai anggota keluarga Sebagai anggota keluarga selain mendapatkan hak Anak pun memiliki kewajiban Yaitu Yang pertama hormat dan patuh terhadap orang tua Yang kedua menyayangi orang tua Yang ketiga mendoakan orang tua Yang keempat bersekolah dengan baik Yang kelima menjaga peralatan sekolah dengan baik Dan yang keenam menjaga tubuh agar tetap sehat Alhamdulillah pembelajaran PPKN kita hari ini berjalan dengan lancar Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini yaitu Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang Jika kalian sudah mendapatkan hak kalian Maka kalian harus melaksanakan kewajiban kalian dengan baik Sebelum bu guru akhiri Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah ibu share di google classroom ya Selamat mengerjakan anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh